Inje diri basatu sama-sama membangun Kalimantan Tanah pahenean Ina agi baparang ina agi bakayo diri nian Setekat turunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarugah, Bersingat Kak Jubatah Arus, Arus, Arus Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat Seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang Maka perkenalkanlah kami dari Kayuhara Kru Saya Patruajman Saya Susan Saya Alisabe Simaremare Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak Pada kesempatan yang luar biasa kali ini Kami akan mempresentasikan hasil esay kami dengan judul Kayuhara Konsep kepimpinan berbasis motivasi Dalam menikmati perkembangan masyarakat 5.0 Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan atau organisasi Pasti memiliki sebuah tujuan yang dapat memajukan perusahaan atau organisasi tersebut Agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien Maka dibutuhkanlah seseorang yang memahami konsep kepimpinan agar dapat menunjukkan cita-cita tersebut Seorang pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi atau memotivasi anggotanya agar dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya Pada dasarnya, kepimpinan dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan seorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan Nah, setiap pekerjaan di perusahaan maupun di organisasi pasti memiliki target yang ingin dicapai Agar target tersebut dapat berjalan tepat waktu Maka diperlukanlah seorang pemimpin yang dapat memberikan motivasi agar anggotanya dapat bekerja secara efektif dan efisien Seiring dengan perkembangan zaman, konsep kepimpinan juga mengikuti perubahan dan era kemajuan di era masyarakat 5.0 Secara sederhana, masyarakat 5.0 dapat diartikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi Dengan perkembangan era yang semakin kompleks subtansinya, banyak sekali pemasalahan-pemasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup kepimpinan Seperti, kurangnya komunikasi antara anggota dengan pemimpinnya Adanya stigma yang menganggap bahwa pemimpin lebih baik ditakuti daripada dicintai Kurangnya akuntabilitas dari seorang pemimpin Pemimpin yang cenderung otoriter Atau bahkan pemimpin yang tidak mampu menciptakan lingkungan dan budaya motivasi dalam berorganisasi Berdasarkan pemasalahan yang telah disebutkan tadi Penulis menciptakan sebuah konsep tentang kepemimpinan berbasis motivasi Yang dapat membangun kinerja atau semangat para anggota agar tercapainya keberhasilan yang dicita-citakan bersama Yang diberi nama Kayu Arah Bapak Ibu Duan Juri yang terhormat Seperti yang setelah rekan saya sampaikan Bahwa Kayu Arah memang sebuah konsep kepemimpinan berbasis motivasi yang terintegrasi dengan masyarakat 5.0 Dan adapun konsep ini memiliki tujuan utama agar pemimpin dapat menjalankan sebuah tanggung jawab lebih kompeten Dan dapat merangkul para anggotanya dalam mendorong terciptanya keberhasilan yang didamakan di tengah digitalisasi sosial masyarakat Dan Bapak Ibu Duan Juri yang terhormat bahwa Kayu Arah mengangkat konsep berbasis motivasi Yang juga mengangkat kebudayaan daerah serta kekhasan daerah Kalimantan Barat Dan kata Kayu Arah sendiri bahasa dari bahasa Daya Ahe yaitu adalah Kayu Arah Kayu Arah sendiri merupakan sebuah pohon yang disaklakan oleh masyarakat Daya Ahe yang tinggal di Kabupaten Landang Provinsi Kalimantan Barat Dan selain itu, pohon ini memiliki makna yang penting dalam kehidupan masyarakat Daya Ahe Dan hak ini sangat relevan dengan konsep kepemimpinan yang ditawarkan Karena pemimpin memegang ujensi dan esensi besar dalam sebuah organisasi maupun perusahaan Dan apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan setiap akuta, setiap unsur dalam sebuah organisasi Maka akan membuat hasil yang dicapai dapat tercapai dengan maksimal Dan apabila kita tahu bahwa tenaga perdorong, penarik yang menyebabkan munculnya usaha optimal tersebut untuk mencapai tujuan Maka hal ini yang kita sebut dengan motivasi Dan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, secara umum motivasi dapat kita artikan Sebagai alat, cara untuk mengembangkan, membangkitkan minat dan keinginan Untuk berbuat sesuatu yang dianggap dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih optimal ke depannya Dan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat bahwa Kayu Arah sendiri Merupakan sebuah konsep motivasi, konsep kemimpinan yang dapat berupa semangat, dorongan Tanpa adanya usul heart feeling issue atau perasaan terluka terhadap para anggotanya Dan Kayu Arah sendiri, penulis konsep kan dengan matang Memiliki tiga nilai kepemimpinan berbasis motivasi Yang pertama adalah urat karajamarek pengharapan Urat karajamarek pengharapan berarti akar, bekerja, memberikan harapan Merupakan sebuah nilai motivasi paling dasar yang ditanangkan oleh sebuah konsep kemimpinan Hal ini sangat relevan dengan dinamisnya era masyarakat 5.0 Yang memiliki potensi besar untuk membuat rekan kerja orang lain terjadi sebuah penurunan semangat kerja Nah, dengan memberikan semangat dan motivasi baik secara personal maupun secara kolektif Akan memberikan sebuah semangat baru sehingga memunculkan etos kerja yang tinggi Dan berdampak lebih baik ke depannya Dan pada bagian yang kedua dapat Bapak Ibu Dewan Juri lihat Dalam tiga diagram yang saling terintegrasi ini adalah Batang, semangat marek kehidupan Batang semangat marek kehidupan memiliki arti bahwa batang semangat memberikan kehidupan Merupakan nilai motivasi yang paling kuat dan perlu ditumbuhkan Nilai ini kita tujukan untuk membangun komunikasi dan relasi Serta poin utama dalam nilai ini adalah untuk membentuk interaksi masyarakat 5.0 dengan komunikasi Kuncinya adalah komunikasi Dan penyampaian komunikasi, penyampaian informasi secara efektif dapat diterima dengan optimal Sehingga pada akhirnya juga akan menciptakan sebuah interaksi yang solid dalam mewujudkan dinamika organisasi yang saling mendukung atau mutual support Dan ketiga adalah nilai buah usaha marek keberhasilan Buah atau usaha marek keberhasilan memiliki arti bahwa buah usaha memberikan keberhasilan Yang merupakan nilai motivasi yang akan memberikan pemahaman bahwa sebuah usaha yang dilakukan Bersama dengan oleh proses yang baik akan memberikan buah keberhasilan yang dapat diraih dengan baik pula Dan stres kerja yang ada di era digitalisasi masyarakat 5.0 ini serentan dan sering sekali terjadi Sebaik secara personalitas Sehingga masyarakat, karena masyarakat kita ini cenderung merupakan masyarakat yang target oriental Dan kayu arah sendiri akan menjawab masalah-masalah ini Dan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat bahwa kayu arah sendiri tidak hanya merupakan tiga nilai Tapi juga memiliki tiga kata kunci Yang pertama adalah banting tulang Kemudian ngomong bahasa uti Dan juga yang ketiga adalah tatap bisa di keajaan Dan tiap-tiap kata kunci ini memiliki arti Yang pertama adalah banting tulang Seperti yang telah ada di diagram ini adalah tujuannya untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dari tujuan Kemudian kedua adalah ngomong bahasa uti atau komunikasi Untuk menjaga dinamika dan relasi yang baik dalam sebuah organisasi Dan yang ketiga adalah tatap bisa di keajaan Atau optimis dalam setiap jalannya usaha Baik Bapak Ibu Dewan Juri Setelah dipaparkannya urgensi serta penawaran solusi berapa konsep kepemimpinan kayu arah Konsep kepemimpinan ini tentunya memiliki tujuan Ada pun tujuan penulis menciptakan konsep kepemimpinan kayu arah berbasis motivasi dalam era masyarakat 5.0 Yaitu sebagai berikut Pertama adalah sebagai konsep motivasi kepemimpinan di era masyarakat 5.0 Untuk meningkatkan semangat kerja Nah pada konsep ini motivasi kepemimpinan bukan hanya digunakan oleh para pemimpin Tetapi juga bisa digunakan oleh para anggota Tentunya pada konsep motivasi kepemimpinan Kali ini yaitu memiliki aspek penting yaitu pemimpin dan anggota Untuk yang kedua sebagai penunjang kebutuhan dalam dinamika organisasi Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Konsep ini digunakan untuk meningkatkan performa kerja yang lebih efektif dan efisien Seperti kutipan menurut Hussaini pada tahun 2017 Apabila kualitas anggotanya atau sumber daya manusia sangat memiliki kredibilitas Maka dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang diharapkan Nah membicarakan potensi sumber daya manusia sebagai penggerak dinamika organisasi Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasinya Oleh sebab itu potensi yang dimiliki sumber daya manusia sangat berpengaruh kepada upaya organisasi dalam mencapai tujuan Yang ketiga yaitu sebagai metode meminimalisir stres kerja Nah konsep ini lebih berfokus untuk memberikan semangat dan motivasi Yang tidak menggunakan unsur kekerasan yang dapat mengganggu psikologis dari para anggotanya Nah disini pemimpin juga memiliki perannya yaitu sebagai konselor yang baik bagi para anggotanya Baik secara garis besar dapat penulis simpulkan Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan ekstremitas yang mempengaruhi kinerja suatu unit atau organisasi mencakup proses hingga hasil dalam sebuah organisasi Nah problematika pemimpinan dapat diselesaikan dengan kepemimpinan berbasis motivasi yang dapat membangun kinerja Kayuara merupakan sebuah konsep kepemimpinan berbasis motivasi yang terintegrasi dengan era masyarakat 5.0 Bapak Ibu dan juri demikian yang dapat kami paparkan dalam kesempatan hari ini Mengingat tiada gading yang tidak retak kami ucapkan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan Serta terima kasih atas perhatian, intensi, dan Bapak Ibu Dewan Juri Jalan-jalan bersama Bu Ayah Asik Sampai di jalan lupa bertanya Konsep kepemimpinan paling berbudaya Kayuara Jumaranya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om santi 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 om Namo budaya salam kebajikan Adil Katalino Bacuramin Kak Sarga Basingat Kak Jubata Arus! Arus! Arus!